Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saat ini memasuki pada pertemuan yang ke-22, bahkan juga yang perlu kita syukuri bersama. Semoga kita bisa bertahan. Makanya dalam peperangan itu pada akhirnya yang pemenang itu adalah yang paling kuat bertahan. Bukan yang kuat di awalnya, tapi yang paling lama bisa bertahan. Itulah sang pemenang. Oleh karenanya, saya sekalian sekali lagi untuk meringankan beban kita ini adalah sangat ringan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan kitab kulassoh. Merupakan inti syari dari 14 kitab hadis yang muktabar. Itu dari Musnad Imam Ahmad, Muwattah Imam Malik, Sohih Al-Bukhari, Sohih Muslim, Sunnah Ad-Jirmidhi, Ad-Darimi, Ibn Maja, Abu Dawud. Kemudian juga An-Nasai, ada Al-Hakim, ada Al-Baihaki, ada Al-Fuzaimah, ada Al-Makdisi. Itu semuanya kotanya ada 114 ribu lebih hadis. Kemudian sekarang kita tinggal di kholassoh oleh beliau, sehsoni asami, pemulis kitab ini. Malahnya beliau kemudian bisa meringkasnya menjadi hanya 3.921 hadis. Atau dalam bahasa gambangnya, kita bisa mengkhidmat laku sampai dengan 30 kali lipat. Kalau diibaratkan misalnya, misalnya ini, untuk menghatamkan 14 kitab hadis itu selama ini butuh 30 hari, misalnya ini. Maka sekarang tinggal satu hari saja. Makanya ini bukan perkara yang beratur sangat ringan, maka kita harus bisa. Harus bisa. Baik, kita lanjut saja pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-495. InsyaAllah begitu dalam jaratan saya. Itu bab 15, bab fadlu istima'il Qur'ani, bab keutamaan mendengar, menyimak Al-Qur'ani. Hadis yang ke-495, Bismillahirrahmanirrahim, Adi Bani Abbasin, Radiyallahu Anhumah, Kuala, Manistama'a ilah, Ayatin bin Kitabillahi, Kanadlahu Nura. Dari sahabat Ibn Abbas, Radiyallahu Anhumah, dia berkata, Siapa yang menyimak, Terhadap sebuah ayat dari Kitab Allah, Maka adalah baginya cahaya. Sunan Adharini, 3410. Hadis ini, Isnatnya do'if. Tapi ditulis oleh beliau, Menandakan secara makna, Tidak bertentangan dengan tahil-tahil yang lainnya. Hadis yang ke-496, An Khalid ibn Ma'dana, Kuala, Innaladhi yaqra'u Al-Qur'ana lahu ajrun, Wa innaladhi yastami'u lahu ajrani. Dari Khalid ibn Ma'dana, Dia berkata, Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, Maka baginya pahala. Dan sungguh orang yang menyimak, Baginya dua pahala. Sunan Adharini, Berikutnya, Bab 16, Bab ukuran atau takaran, Kadar volume suara, Di dalam membaca Al-Qur'an. Hadis yang ke-497, Anib ni'abasin kuala, Kanad kira'atun nabiyyi, Ala qadrimah yasmauhu, Manfil khujrati, Wa wafil ba'iti. Dari Ibn Abbas, Berkata, Adalah bacaan Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Itu adalah sekadar, Apa yang bisa didengar, Oleh orang yang berada, Di dalam sebuah kamar, Sementara beliau, Membaca Qur'annya itu, Ketika berada, Di dalam rumah tersebut. Sunan Abu Dawud, 1, 3, 2, 7, Adis ini sahabat. Kemudian, Adis yang ke-498, Anabiyyi Hurairah radiyallahu alaihi wa sallam, Kuala qanad kira'atun nabiyyi, Sallallahu alaihi wa sallam, Billayni, Ya rafa'u tawran, Wa yakhidu tawran. Dari Abu Hurairah radiyallahu alaihi wa sallam, Dia berkata, Adalah bacaan Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Itu di waktu malam, Itu satu ketika, Itu tinggi, Atau keras, Satu ketika, Itu rendah, Atau pelan. Sunan Abu Dawud, 1, 3, 2, 8, Hadis ini hasan. Hadis yang ke-4, 9-9, Anabiyyi Hurairah radiyallahu alaihi wa sallam, Kuala wa marra bi'umara benni ala khattami, Wa huwa yusalli rafi'an sawtahu. Kuala falam masjtama'a inda nabiyyi sallamu alaihi wa sallamah, Kuala nabiyyu sallamu alaihi wa sallamah, Ya Bapakrim, Marartu bika, Wa antatusalli takhfidu sawtaka. Kuala kat asma'atu man najaitu, Ya Rasulullah, Kuala wakuna li'umaro, Marartu bika, Wa antatusalli rafi'an sawtaka. Kuala faqala, Ya Rasulullah, Uqidul masnana, Wadrudus syaitona. Fakala nabiyyu sallamu alaihi wa sallamah, Ya Aba Bakrim, Irfa' min sawtika syaitan. Wa kuala li'umaro, Ikhfid min sawtika syaitan. Dari Abu Qatada, Sesungguhnya nabiyyu sallamu alaihi wa sallamah, Keluar di satu malam, Mengatakala keluar itu, Beliau berjumpa Atau melihat Abu Bakar Sedang sholat, Wadrudus syaitan. Dan sholatnya itu dalam keadaan Suaranya pelan sekali. Setelah itu kemudian, Kuala Tadam mengatakan, Dan beliau pergi bersama, Kemudian ketika berjalan, Bertemu dengan Umar Ibn Khattab, Wadrudus syaitan. Yang juga sedang sholat. Dalam keadaan apa? Keras sekali suaranya. Volumenya sangat keras. Kuala Tadam mengatakan, Abu Qatada mengatakan, Mengatakanlah keduanya, Berada di sisi Nabi sallamu alaihi wa sallam, Yaitu Abu Bakar dan Umar, R.A. Maka bersabtalah Nabi sallamu alaihi wa sallam, Ya Abu Bakar, Aku semalam lewat, Dan melihatmu, Sedang sholat, Dan suaramu itu begitu pelan. Maka Abu Bakar menjawab, Menjelaskan, Sesungguhnya, Ya, Yaitu, Aku memperdengarkan, Aku memperdengarkan, Terhadap, Yaitu orang yang, Aku, Munajati, Ya Rasulullah, Maksudnya adalah, Memang suaraku itu hanya, Aku perdengarkan kepada yang aku, Bermulajat kepadanya, Yaitu Allah SWT. Ola, Kudana Abu Bakar mengatakan lagi, Kemudian Umar ditanya, Ya, Aku semalam juga, Lewat, Dan melihatmu, Sedang sholat, Dalam keadaan suaranya, Keras sekali, Suaramu. Maka, Ya, Umar, Menjawab, Ya Rasulullah, Aku ini, Ingin membangunkan, Orang yang tidur, Banyak suaranya keras, Supaya banyak orang yang, Terbelalak, Supaya terbangun, Dan aku ingin mengusir setap, Dengan suaranya keras, Maka, Atas, Dua alasan yang berbeda, Dari sahabatnya ini, Dia kemudian bersabda, Ya Abu Bakar, Tambahlah suaramu, Jangan sepelan itu, Keraskan lagi dikit, Dan, Dia juga berkata kepada Umar, Wahyu Umar, Ya kurangi dikit volumenya, Volumenya, Jangan keras-keras seperti itu. Sunan Abu Dawud, 1329, Atriminti 447, Hadis ini, Sohih. Hadis yang kelima ratus, An-Nabi Sa'id bin Yudhudri, Rasulullah s.a.w. Maka etikab di sebuah masjid, Maka beliau mendengar, Para peserta etikab itu, Begitu keras suaranya, Bacaan Qur'annya itu. Maka kemudian beliau, Membuka kiranya, Dan bersabda, Ya, Tindakah kalian itu, Ingat atau sadar, Bahwa setiap kalian itu, Sedang bermunajat, Kepada Tuhannya, Maka janganlah, Sebagian diantara kalian itu, Mengganggu, Sebagian yang lainnya, Dan janganlah, Sebagian dari kalian itu, Mengangkat, Suaranya, Pada sebagian yang lainnya, Dalam bacaan, Atau dalam, Kaptennya di dalam, Tolan. Abu Dawud, 1332, Hadis ini, Sohih. Hadis yang kelima ratus, satu, Anuqabatabani Amirin, Kola, Kola Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jahiru bil-Qur'ani, Al-Jahiri bis-sadaqati, Wal-Musirru bil-Qur'ani, Kal-Musirni bis-sadaqati. Dari Uqabah Ibn Amir, Radil Anu, Dia berkata, Telah bersabda, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Orang yang mengeraskan, Bacaan Qur'annya itu, Seperti orang yang menampakkan, Sotakohnya. Dan orang yang, Memelankan, Bacaan Qur'annya itu, Seperti orang yang menyembunyikan, Sotakohnya. Sunan Abu Dawud, 1333, Sunan Al-Jirmidhi, 2919, Sunan An-Nasai, 1662, Hadis ini, Sohih. Bab baru, Bab 17, Bab Tahzibul Qur'ani, Bab pengelompokan, Al-Qur'an. Hadis yang kelima ratus dua, Adi Benil Hadi, Kola, Sa'alani, Nafi Ubn Juberi, Ibn Mu'timin, Wa Qolani, Fikam Takra'ul Qur'ana, Wa Qolani, Ma'u Hazzibuhu, Wa Qolani, Nafi'un, La Takul Ma'u Hazzibuhu, Fa'inna Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kola, Kola, Tujus, An-Nin Al-Qur'ani, Kola, Hasibitu, An-Nawdhaqarahu, An-Nal-Mughirati, Ibn Su'abatan. Dari Ibn Hati, Dia berkata, Nafi' Ibn Juber, Ibn Mut'im, bertanya kepada aku. Maka dia bertanya begini kepada aku, Berapa sudah kamu baca Al-Qur'an itu? Maka aku, yaitu Nafi' mengatakan, Aku tidak menghitungnya, aku tidak mengelompokkannya, aku tidak mengumpulkannya. Maksudnya itu tidak dihitung lagi. Yang penting baca. Maka kemudian Ibn Hati berkata, Maka Nafi' berkata kepadaku, yaitu kepada Ibn Hati, jangan kamu berkata begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah bersabda, Aku telah membaca satu juz dari Al-Qur'an. disebutkan, bukan saya tidak menghitung, tapi disebutkan. Berapa? Satu juz, dua juz, tiga juz, dan sebagainya. Maka Ibn Hati mengatakan, Aku mengira bahwa hadis yang disebutkan itu adalah dari Al-Munggiro Ibn Syobah. Tunan Abu Dawud 1392 hadis ini suhih. Hadis yang ke-503 Bismillahirrahmanirrahim Al-Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah mendapati suatu malam sesuatu. Orang ina badannya sakit. Maka tatkala pagi ditanyakan, Karosun Onggol, sungguh sakitmu nampak sekali, sangat jelas, engkau sedang sakit. berarti ya semalam itu. Maka beliau komentari begini, ya apa, memang seperti itulah yang kamu lihat betul itu. Saya kondisinya kurang fit berhasil. Tapi segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, semalam aku telah membaca tujuh surah yang panjang-panjang. Dari Al-Baqarah sampai dengan Al-A'roh, sampai Al-Anfa. Kemudian sampai Atmau. Ibnu Majah 1136, Ibnu Hibban 319, hadis ini sanatnya do'if bernasir. Baik, bab baru, bab yang ke-18, bab Orang yang lupa sesuatu dari Al-Quran. Nanti saya ke-504. Nanti saya ke-504. Rasul Malik, Rasulullah Anudya berkata, telah bersabta Rasulullah telah ditampakkan di hadapanku pahala-pahala dari umatku sampai pahalanya orang yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Dan juga ditampakkan di hadapanku dosa-dosa umatku ini. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surah dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran yang telah di bacanya, mungkin juga dihafalkannya, diterimanya oleh seseorang, kemudian dia melupakannya. Sunan Abu Dawud 461, Sunan At-Tirmidhi 2916, hadis ini do'if. Bab baru, bab yang ke-19, bab kaumun minta segera mendapatkan balasan Al-Quran. Itu upah Al-Quran. Adis yang ke-505, Dari Jabir Ibn Abdullah, Al-Ansur, dia berkata, Rasulullah S.W. pergi menemui kami dalam keadaan kami sedang membaca Al-Quran. Dan di tengah-tengah kami ada orang Arab badui dan juga orang asing, bukan orang Arab. Maka beliau bersabda, bacalah. Bacalah oleh kalian. Lanjutkan bacanya. Semuanya baik. Semuanya bagus-bagus dan akan datang suatu ketika nanti beberapa kaum yang mereka ini begitu sangat hebat dalam meluruskan bacaan. Semuanya disalahkan. Semuanya geliru. Orang cocok sesuai dengan tajwid dan sebagainya. Sebagaimana dia diluruskannya yaitu panah atau busur panah. Anak panahnya. Anak busurnya. Jadi panah. Siapakah mereka itu? Mereka itu sebenarnya motivasinya bukan untuk demi agama, bukan demi syiar Islam, tetapi mereka ingin mendapatkan duniawi. Dan mereka sebenarnya tidak mengharap Oh Na'udhu Billahi Bintari. Hadis ini dalam Sunan Abu Dawud nomor 8 30. Hadis hingga 506. An-Abdur Rahman Ibn Siblin Kala sami'tu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yakulu Ikhra'u Al-Qur'ana Walataglu Fihi Walatajifu Anhu Walatakulu Bihi Walatastakfir Bihi Dari Abdul Rahman Ibn Siblin Dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Bacalah oleh kalian Al-Qur'an Itu Dan janganlah kalian itu Melampaui Peratasi dalamnya Dan jangan Kalian itu Berpaling darinya Dan juga Janganlah kalian Makan dengannya Dan janganlah kalian Memperkaya diri Dengannya Mustan Imam Ahmad 15.529 Hadis ini Soheh Waliyadubillah Bab baru Bab yang ke-20 Bab Majafi Fadli Kru'ati Adatim Ayati Bab tentang Hal-hal yang berkaitan Dengan keutamaan Membaca Beberapa Bilangan Dari Ayat-ayat Quran Kejumlah Ayat Hadis yang ke-507 Dari Abu Sayyid Al-Khudri Dia berkata Siapa yang baca Di suatu malam 10 ayat Al-Quran Maka Bicarat Baginya Termasuk Golongan orang yang Ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zakir Dan Siapa yang baca 100 ayat Di suatu malam Gak ada sebetulnya malamnya Baca 100 ayat Maka Bicarat Baginya Sebagai orang yang Konik Orang yang Tunduk Orang yang Paku Dan Siapa yang baca 500 Ayat Sampai dengan 1000 Ayat Maka Dia Mendapatkan Namanya Kintor Dari Pahalanya Berupa Kintor Maka Ini karena Setelah baru Ditanya Apa itu Kintor itu Kintor itu Adalah Mil'um Maskit Tauri Kintor Yaitu Kulit Dibentangkan Kemudian Dipenuhi Dengan Dengan Emas Besar sekali Ini dengan Sunnah Adarimi 3501 Hadis ini Islatnya Sahih Hadis 508 Bismillah Abdillah Abdillah Binti Mas'ud Dibu'anu Hadis Hadis Yang 509 An-Nabi Hurirata Rasulullah Sallallahu Sallam Man Hafadu Ala Ha'ulai Salawat Al-Makfubati Lam Yuktab Minal Ghafinina Aman Kor'a Fililatin Miata Ayatin Lam Yuktab Minal Ghafinina Al-Qudiba Minal Qanidina Dari Abu Hurirata Rasulullah Dia berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa yang menghapalkan Maksudnya Menjaga Yaitu Semua Solat Yang wajib Maka Dia tidak akan Dicara sebagai Orang yang Lale Yang goflah Yang lengah Dan Siapa yang baca Di satu malam Itu seratus ayat Maka Dia tidak akan Dicara sebagai Orang yang lengah Atau Dia dicara sebagai Orang yang Kunut Yang konit Orang yang Tunduk Tunat Ibn Majah 11.42 Hadis ini Isnatnya Sohih Atas syarat Al-Bukhari Dan Musleh Hadis yang ke 510 Dia berkata Telah bersabda Rasulullah Siapa yang Baca 10 ayat Di satu malam Maka Dia tidak akan Dicara sebagai Orang yang Goflah Orang yang Lala Ustaz Rukh Al-Hakim Nomor 2041 Hadis ini Sohih Menurut syarat Muslim Bab baru Bab ke 21 Bab Maja'ah Di khatmil Qur'ani Bab Tentang Hal Ikhwal Yaitu Khataman Al-Quran Hadis yang ke 511 Dari halakam Dari Mujahid Berkata Dutus Seseorang Kepada saya Dan dia Berkata Sesungguhnya Kami Mengundang Mu Karena sesungguhnya Kami berharap Ya kami Rencananya Akan Khataman Quran Dan Sungguh Telah sampai Kepada kami Bahwa sesungguhnya Informasi Maksudnya Ilmu Bahwa sesungguhnya Doa Itu Dijabah Tatkalah Kita Khataman Quran Dan dia Berkata Maka kami Maka mereka Itu Berdoa Dengan Beberapa Doa Jangan Jangan Turan Ad-Darimi Nomor 35 25 Hadis Ini Isnatnya Soheh Hadis Yang ke 512 An Ibrahima An Ibrahima An-Nakhai Kala Iza Kar'ara Junul Qur'ana Naharan Salat Alaihil Malaikatu Hatta Yumsiyah Ba'in Wa'in Kur'ahu Laylan Salat Alaihil Malaikatu Hatta Yusbihah Dari Wayyatin Kuala Sulaiman Al-A'masyuh For A'itu Ashabana Yukjibuhum Ayyaktimuhu Awalan Nahari Wa Awalan Layni Dari Ibrahim An-Nakhai Dia Berkata Apabila Seseorang Membaca Al-Quran Di Siang Hari Maka Para Malaikat Berselawat Atasnya Sampai Dengan Surih Dan Bila Dia Membacanya Di Malam Hari Maka Malaikat Tengah Berselawat Kepadanya Sampai Dengan Waktu Subuh Dan Dalam Berwet Yang Lainnya Berkata Sulaiman Al-A'masyuh Melihat Sahabat Sahabat Kami Itu Mereka Lebih Tertarik Untuk Mengatamkannya Di Awal Siang Dan Di Awal Malam Tuna Ad-Darimi 3520 Dan 3521 Ad-Darimi Isnatnya Sohi Bab Baru Bab 22 La Yamassul Qur'ana Illa Tahirun Bab Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Kecuali Mereka Yang Suci Hadis Yang 513 Nabi Nabi Ibn 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 Hasmin Nabi Ibn Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kataba Ila Ahli Yamani Ikitabi Fihi Al-Faroidu Wassunanu Wattiyatu Dari Abu Bakr, Ibn Muhammad, Ibn Amri, Ibn Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyurati kepada penduduk Yemen dengan sebuah surat yang di dalamnya ada pesan-pesan tentang hukum maris, tentang sunnah-sunnahnya, dan tentang diat atau dendam. Dan diutus bersamanya Amri Ibn Hazm, maka diingatkan kepada subahadis di dalamnya, yaitu beliau bersabda, bala dan janganlah itu menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini dalam Muwato' Imam Malik dan Al-Bayhaqi. Muwato' 468, Bayhaqi 309. Hadis yang ke-514, Dari Abdillah ibn Umar, dia berkata, berkata, sabda Nabi Muhammad, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Al-Bayhaqi, nomor 88. Hadis yang ke-515, Dari Mus'ab, Ibn Sa'ad, Sesungguhnya dia berkata, aku pernah memegang Mus'ab di hadapan Sa'ad Ibn Nabi Wakos. Dan maka aku menyentuh sesuatu. Maka saat tahu itu, dia katanya, Sepertinya kamu berusaha menyentuh kemaluanmu. Maka saat mengatakan, maka Mus'ab mengatakan, iya. Maka saat mengatakan, kalau gitu berdiri kamu, kemudian wudhu. Aku berdiri dan wudhu, kemudian aku kembali. Sunal Bayhaqi, nomor 86. Hadis yang ke-516, Dari Hakim Ibn Hisam, bahwa sesungguhnya Nabi SAW tak kala memutus, Kutusannya ke Yaman, Maka beliau berpesan, jangan kamu sentuh Al-Quran, Kecuali kamu dalam keadaan suci. Mus'adruq Al-Hakim, nomor 6051, Hadis ini sohih, menurut Adhan. Bab yang ke-23, Bab Aghira'atu ala wairi wudhu'in. Itu bab tentang membaca Al-Quran tanpa punya wudhu. Hadis yang ke-517, Mas'anabil gurifi, Kola utiya'aliyun, Radhi wa'anlu, biwadu'in, Famat-mado, Was'an syako, salasan, Bagus Allah wajahu, salasan, Bagus Allah iddihi, Bagus Allah iddihi, bagi ru'aihi, salasan, salasan. Summa mas'ah bi-rasuhi, summa hu'asala rijlehi, summa kola, Dari Abi Al-Gurif, Dia berkata, Ali R.A. pernah diberi air untuk wudhu. Maka beliau berkumur, Kemudian memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali, Kemudian membasuh mukanya tiga kali, Membasuh kedua tangannya, Sambil dengan sikunya, Kedua sikunya tiga kali, tiga kali, Kemudian membasuh, Mengusap kepalanya, Kemudian membasuh kedua kakinya, Kemudian dia berkata, Beginilah, Aku melihat Rasulullah SAW itu berwudhu. Kemudian beliau membaca sesuatu dari Al-Quran, Kemudian beliau katakan, Ini adalah bagi orang yang tidak cunup, Yang tidak atas besar, Harus bersikin dengan cara wudhu. Ada pun ketika kalau cunup, Maka bukan begini caranya. Yang termasuk ketika cunup itu, Sekarang untuk Maha Al-Quran. Mustad Imam Ahmad, Nomor 872, Di sini ismatnya Hasan. Hadis yang ke-518, Rasulullah SAW dan Abdurrahman ibni Yadzidak, Kualakun nama asalmana, Fakhroja, Fakodo hajatahu, Suma jaa, Fakultu, Ya Abdillahir, Lawta wa da'ata, La'allana, Annas alaka. Annas alaka. Anayatin, Dari Abdurrahman Ibn Yazidi berkata, kami pernah bersama dengan Salman, kemudian dia keluar untuk membuang hajatnya, kemudian datang kembali, dan aku katakan, wey abdullah, wey abdullah, kiranya engkau berwudu, maka, itulah hibayah, karena aku akan tanyakan kepadamu tentang beberapa ayat. Maka, abdullah mengatakan, saya kan tidak menyentuh Al-Quran. Sesungguhnya, ayat Awakiah 79 itu, yaitu tidak menyentuh orang yang bersuci, kamu dan suci. Maksudnya apa? Silahkan, kalau mau tanya, maka akhirnya kami, yaitu Abdurrahman Ibn Yazid dan Salman, itu membaca, akhirnya beliau membacakan, membacakan, beliau maksudnya yaitu Abdurrahman Ibn Yazid Abdurrahman Ibn Yazid dan Salman. Semaunya kami. Alhamdulillahnya, mendengarkan saja. Hanya membacak, tapi tidak menyentuhnya. Mustadruk Al-Hakim 3782 Al-Bayyaki 88. Habis ini, bahaya menurut syarat Abu Khalid dan Muslim. Menurut Anda. Hadis yang ke-519 dari Muhammad Ibn Yazid yang mengatakan, sesungguhnya Umar Ibn Yazid adalah si, pada satu kaum, dan mereka itu membaca Al-Quran. Ini pernah berada di tengah-tengah kaum, yang kaum itu mereka sedang membaca Al-Quran. Maka beliau buang hajat. Dan beliau kembali dari buang hajat itu, maksudnya Umar, dan langsung membaca Al-Quran. Maksudnya, diketahui oleh umat itu bahwa beliau tidak wudhu setelah buang hajat itu. Maka seseorang bertanya, Wahai Anwar Muminin, apakah kamu sekarang itu membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu? Maka Umar balik bertanya, siapa yang memberikan fatwa kepadamu tentang bab ini? Apakah usai lama? Ini dapat hal dari mana kalau disebutkan tidak punya wudhu itu tidak boleh baca Al-Quran membatalkan, dilarang. ini ada dalam Watok Imah Malik nomor 469, hatis ini jalan-jalan sikot, dan Ibn Zerintu tidak mendengar langsung dari Umar. Bab yang ke-24, bab Bismillah. An'ata'in An'abi Abdur Rahmani kola hatta sana mankana yukri'una min ashabin Nabi'i Sallam wa'li wassalama annam kanu yaktari'una min Rasulillahi Sallam wa'li wassalama asro'ayatin palaya'kuduna til aslul ufrah hatta yak'lamu ma'fi hadimina ilmi wal'amani wal'u fa'alimna al'ilma wal'amani. Dari Atta'in, dari Abi Abdur Rahman, dia berkata, saya telah menceritakan kepada kami, orang yang adalah mereka ini membacakan kepada kami. Maksudnya mengajari membaca Al-Quran kepada kami dari sahabat-sahabat yaitu mereka itu maksudnya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi wa'li wassalam. Maksudnya mereka itu dulu belajar membaca Al-Quran dari Rasulullah s.w. itu kurleb kurang lebih 10 ayat saja. Maksudnya apa? Mereka tidak menambah lagi untuk memelajari ayat yang lainnya. Kalau ayat berikutnya itu tidak akan di pelajari sebelum yang sebelumnya itu betul-betul amin. Bagaimana pemahaman hatta ya'lamun maafi ha'di minat ilmi wal'amani. Sampai mereka ini paham betul apa yang ada yang dia belajar itu baik sisi ilmunya maupun pengamalannya. Maka mereka mengatakan maka kami mengilmui dengan ilmu dan amal. mustad Mahmad nomor 23 4 nomor 2 hadis ini isnatnya Hasan. Hadis yang ke 521 an syarikin an ato ibni as-sa'ibi an-nabi abdurrahmani an-nabdillahi ibn mas'uddin radiyallahu ka'ala kunna idha ta'alamna minan nabiyyi sallallahu alaihi wassalam asroh ayatin minal qur'ani lamna ta'alam minal asri lati nazarat ba'daha hatta na'lama ma'fihi kina disyarikin minal amali kuala dari syarik dari ato ibn sa'ib dari abdurrahman dari abdillah ibn mas'uddin dia berkata kami dulu apabila mempelajari al-qur'an dari nabi sallallahu itu 10 ayat dari al-qur'an dan kami tidak mempelajari pada ayat yang lainnya yang turun sesudahnya sampai kami itu mengilmui apa yang ada di dalam sepuluh ayat tersebut kanyakan kepada syarik maksudnya mengilmui itu apa mengamalkan jawabannya syarik iya mustadruq al-hakim 2047 al-bayhagi 119 hadis ini soheng menurut al-ghar hadis yang kelima dua dua al-adhamdulillah al-adhamdulillah ibn-umar lalakot isna burhatan mintah rina wahaduna yu'tal imana wabla qur'ani wa tangzilus suratu wa tangzilus suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha fama yambagi ayyakifa indau minha kama ta'allamuna antumul yaumal qur'ana sumalangkudra'ayitul yaumal rijalan yu'ta ahaduhumul qur'ana qabla al-imani fayaqra'uma baina fatihatihi ina khatimatihi ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu wala ma yambagi ayyakifa indau minhu fayaqra'uma baina fatihatihi dari amtullah ibn umar r.a dia berkata sungguh kami pernah hidup di satu masa yang tidak lama yang sebentar salah satu di antara kami telah diberikan iman sebelum al-qur'an dan surah itu turun kepada nabi muhammad s.a.w maka kami pelajari mana yang dihalalkan mana yang diharapkan mana yang perintah mana yang larangan mana yang sepatutnya kami sikapi dengan adanya aturan-aturan tersebut sebagainya bagaimana sebagaimana kami sebagaimana mereka mempelajari sebagaimana kalian mempelajari al-qur'an itu hari ini kemudian sungguh aku hari ini melihat beberapa orang yang diberikan kepada mereka al-qur'an sebelum iman yang dulu penguasai al-qur'an tapi imannya masih belum ada maka mereka dia itu membaca apa yang diantara Al-Fatihah Sama dengan Anas pembuka seperti itu adalah seperti penyebaran korma-korma yang busuk korma yang jelek Musadrok Al-Aqim 101 Al-Bayaki 120 hadis ini sohih menurut syarat Al-Bukhari dan muslim menurut Anda bab yang ke 25 bab at-takbiru indani hayati suaril kisori bab melafalkan takbir Allah Akbar pada setiap penghujung surat-surat yang pendek-pendek hadis yang ke 523 anikrimata bani sulaymana kawla koraktu ala ismail bani abdillahi bani istantina falamma balagtu wadduha kawla likabbir indah khotimatikul suratin hatta takhtim fahbarahu abdallah abdallah kasirin anna kor'a ala mujahidin fa'amarahu bidhalika wa akbaru mujahidun anna abbasin amarahu bidhalika wa akbaru abbasin anna abdini ka'abin amarahu bidhalika wa akbaru bayu ibni ka'abin anna nabi yasihissalam amarahu bidhalika ikrimah ibn sulaiman dia berkata aku berkata dihadapan ismail ibn abdillah abdillah ibn istantin maka takkala sampai pada surat duha ayat pertama wadduha maka dia berkata kepadaku takdirlah kamu nanti kalau berakhir surat duha terus sampai surat anna sampai terakhir duha al-insyirah ad-din al-alak kodr bayinah zazalah ad-yad kori al-takasir asir asir kore ma'ul korsir kafir nasir masad al-ikhlas al-falat dan anna disuruh untuk bertakbir dalam semang-semangnya dan yang begini abdulillah ibn kasir juga mengabarkannya dan sesungguhnya dia membaca dihadapan mujahid dan mujahid juga merintangkan begitu ketika sampai ad-duha jangan lupa nanti tangbir at-duha ma'ul bini amat ya roh bingk ma'at is tangbir dan dan mujahid juga mengabarkannya bahwa sesungguhnya ibn abbas memerintahkan dia untuk bertakbir juga dan ibn abbas mengabarkan bahwa sesungguhnya dia ya mengabarkan bahwa ubai bin ka'ab juga merintahkan begitu dan ubai bin ka'ab juga mengabarkan bahwa sesungguhnya nabi juga merintahkan hal yang demikian mustadruk al-hakim 5325 ada sini di dalamnya ada al-bazi yang ada pembicaraan di dalamnya adalah pasal kedua selesai kita sekarang masukin yaitu pasal yang ketiga yaitu tentang pasal tentang fadlu baktiswari wal-ayati pasal tentang keutamaan sebagian surah-surah dalam Al-Quran dan keutamaan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran bab yang pertama fadlu surat al-fatihati bab keutamaan surah Al-Fatihah hadis yang ke-524 ini sohih muslim al-Fatihah ayat-ayat Al-Fatihah muka belakang fatihah fatihat al-kitabi wakawati mil wakawati surat al-fakawati lan nakro'a biharfin minhuma illa u'titahu dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumat dia berkata katakala Jibril duduk di sisi Nabi s.a.w. maka dia mendengar ada yang terbuka di atasnya suara yang keras yang ternyata ada pembukaan di atasnya maka dia menenguk mendongakkan kepalanya dan berkata ini adalah pintu langit yang dibuka hari ini belum pernah sama sekali dibuka sebelumnya kecuali hari ini saja maka dari celah langit yang terbuka itu turunlah malaikat orang malaikat maka Jibril mengatakan ini malaikat yang turun ke bumi dan dia itu belum pernah turun sama sekali ke bumi kecuali hari ini maka dia ucapkan salam dia katakan berikan berita gembira tentang nur ini dua cahaya dua nur yang diberikan keduanya kepadamu dan tidak pernah diberikan setelah ada satupun nabi sebelum diberikan nur ini dua cahaya ini apa itu yaitu al-fatihah surah al-fatihah dan penutup dari surah al-baqoroh tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya baik al-fatihah maupun penutup al-baqoroh itu illa ukti tahu kecuali kamu diberikannya berikan apa itu sohi muslim 806 hadis yang ke 525 anna bihurata anna rasulallahi sallallahu assalamah khuraja ala ubai bani ka'bin waqoroh rasulullahi sallallahu assalamah ya ubaiyuh wa wuyusalli fa tafata ubaiyuh walam yujibahu wa salla ubaiyuh fa khofafa thumman sharafa ila rasulullahi sallallahu assalamah waqoroh assalamualaika ya rasulullahi waqoroh rasulullahi sallallahu wa alaika salamu ma man aga ya ubaiyuh antujibani itta'autukah waqoroh furqani misluha kuala nam ya rasulullahi wa'ala rasulullahi sallallahu wa'ala kaifat takra'u fis salati wa'ala faqara'a umm al-Qur'ani wa'ala rasulullahi sallallahu wa'ala di napsi biyadihi ma'ung zilat fitna urati wa'ala fil injini wa'ala bizzaburi wa'ala furqani misluha wa'ala sab'ul bin amasani wa'ala quranul azim la'zi u'tituhu dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya rasulullah sallallahu sallallahu yang keluar menjumpai ubay bin ka'ab maka rasulullah sallallahu memanggil ubay bin ka'ab wahai ubay ternyata ubay sedang sholat maka ubay memalingkan menoleh maksudnya tetapi menoleh saja tidak menjawab panggilan nabi sallallahu dan dia lanjutkan sholatnya ubay lanjutkan sholatnya tetapi dipercepat dilingankan setelah selesai ubay menghadap menjumpai rasulullah sallallahu dan berkata assalamuala ya rasulullah kapan salam maka rasulah jawab wa'ala sallam setelah itu ditanyakan apa yang menghalangimu ubay untuk menjawab aku ketika aku memanggil mu angka ubay kemudian menjawab ya rasulullah aku sedang sholat angka rabbi menjawab lanjutkan lagi apa kamu belum menemui di dalam apa yang Allah wahyukan kepada aku itu apa penuhilah jawablah Allah dan rasulunya apabila memanggil mu supaya demi apa demi supaya kamu itu hidupkan oleh maka kemudian ya rasulullah saya tahu dan saya enggak akan mengulang lagi insyaallah maka setelah itu rasulullah memberikan pelajarannya apakah kamu mau aku ajari kepadamu satu surah yang tidak diturunkan di dalam Taurat tidak diturunkan dalam Injil tidak diturunkan di dalam Zabur tidak diturunkan di dalam Al-Quran yang serupa dengannya maka upeh menjawab mau ya rasulullah maka rasulullah kemudian menjelaskan coba bagaimana kamu membaca di dalam surat baca kamu bagaimana kalau surat maka upeh pun membaca umul Quran Al-Fatihah maka setelah itu rasulullah bersabda demidat yang jiwaku dari tangannya tidaklah diturunkan di dalam Taurat tidak pula di dalam Injil tidak pula di dalam Zabur tidak pula di dalam Al-Quran yang serupa dengannya dan sesungguhnya dia itu adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung yang diberikan itu yang aku diberikannya sunnah terimidi 287 terimidi 34 416 batis ini sohih bab yang kedua Fadlul Bakoroti Wa'ani Wa'ala Imrona Wa'ayat Al-Qursi Wa'ayat Al-Qursi bab keutamaan Al-Baqoro dan Al-Imron dan juga ayat Al-Qursi Hadis 526 Mutafak Al-Nabi Mas'ud Al-Badri Rasulullah Assalamuala Assalamuala Al-Ayatani Min Akhir Surat Al-Baqoroti Man Koroh Ahuma Finelatin Kafatahu Dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Anhu dia berkata bersabda Rasulullah Assalamuala Dua Ayat Dari Akhir Surat Al-Baqoro Siapa yang membaca Keduanya Di satu Malam Maka Ayat tersebut Akan Mencukupinya Al-Bukhari 4008 Muslim 807 808 Hadis Yang ke 527 Sahih Muslim Anubai Bni Ka'bin Radil Anu Kola Rasulullah Ya Abal Munggir Adadri Ayu Ayat Al-Bin Kitab Allah Ma'aka A'zam Kola Kutu Allahu Rasul Al-Alam Kola Ya Abal Munggir Adadri Ayu Ayat Al-Bin Kitab Allah Ma'aka A'zam Kola Kutu Allah Huna Inna Wal Hayy Al-Qayyum Al-Baqoro Kola Badul Fafi Sadri Fakora Wallahi Li Yahnikal Ilmu Abal Munggir Dari Abu Dari Ubay Ibn Al-Baqoro Dia berkata Telah bersabda Rasulullah Yusuf Al-Baqoro Wa'ay Abu Mundir Taukah Kamu Ayat Mana Di dalam Kitab Allah Yang Bersamamu Itu Yang Paling Agung Maka Berminkah Menjahat Allah Dan Rasul Yang Lebih Tau Ini Rasul Tanya Lagi Wai Abu Mundir Tau Kamu Ayat Yang Dalam Kitab Allah Yang Ada Bersamamu Yang Paling Agung Hanya Ulang Begitu Maka Ubay Mencoba Menjawab Kitab Allah Al-Baqoro Al-Baqoro 255 Maka Setelah Rasulullah Menepuk Dadaku Dan Bersabda Demi Allah Kamu Dipenuhi Dengan Ilmu Muslim Nomor 800 10 Selanjutnya Lagi Hadis 528 Hadis Sahih Muslim Nabi Hurerata Anna Rasul Allah Sallallahu Sallam Kola La Taca Alu Buyuta Kum Maka Biro Hina Saitona Yang Firu Min Baid Ladi Tuk Rau Fihi Surat Fak Rati Sahih Muslim Dari Abu Hurerah Sesungguhnya Rasul Allah Sallam Bersabda Jangan Kalian Jadikan Rumah Rumah Kalian Seperti Kuburan Sesungguhnya Setan Itu Akan Lari Dari Rumah Yang Dibacakan Di Dalamnya Surah Al-Baforoh Sahih Muslim 780 Ini Termasuk Yang Mau Bangun Rumah Yang Membati Rumah Baru Pindah Dan Sebagainya Al-Nakab Baiknya Dibacakan Surah Al-Baforoh Rumah Tersebut Hadis Yang 529 Sahih Muslim Nabi Umam Atal Al-Bahini Wala Samitu Rasul Allah Sallam Ya Kulu Ikra'u Kur'ana Fa'inna Yatiyam Al-Kiyamati Shafi'an Ya Sabih Ikra'u Zahrawayni Al-Bakorata Wasurota Ali Imrona Fa'inna Huma Ta'ti Ta'ti Yani Yama Al-Kiyamati Ka'an Huma Bumamatani Auka Huma Boyabatani Boyayatani Auka Huma Firqani Min Khairit Sawafah Tuhajani An Ashabihima Ikra'u Surat Al-Baqorati Ba'inna Ahdaha Barakatun Watarataha Hasratun Walatastati Uha Al-Batolatu Dari Abu Umama Al-Bahini Radul Anlu Berkata Aku pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Itu Maka Sesungguhnya Bacaan Mungkin Nanti Akan Datang Dari Kiamat Sebagai Penolong Memberi Syafaat Bagi Orang Yang Membacanya Bacalah Al-Quran Az-Zahrawaini Yaitu Al-Baqoroh Dan Al-Imron Rasa Sesungguhnya Keduanya Itu Akan Datang Dari Kiamat Seolah Seperti Kedua Awan Yang Menaungi Orang Yang Membacanya Ayat Tidak Atau Keduanya Seperti Dua Kawanan Kelompok Burung Yang Berbaris Dengan Rapinya Yang Siap Untuk Membela Yang Membaca Al-Baqoroh Dan Al-Imron Maka Bacalah Kalian Al-Baqoroh Maka Sesungguhnya Siapa Yang Komitmen Konsisten Membacanya Itu Akan Mendatangkan Berokah Dan Meninggakannya Hanya Akan Ada Penyesalan Dan Segala Macem Tukang Sihir Segala Macemnya Tidak Mampu Yaitu Menyihir Orang Yang Membaca Al-Baqoroh Wahai Muslim 800 Demikian Bapak Ibu Sekalian Sampai 529 Sekarang Sampai 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 Ada yang Kurang-kurang Ada yang Tidak jelas Ada yang Berulang Ada yang Tidak dimengerti Ya Kita nikmati Saja Semoga Yang kita Baca ini Masuk Sedikit Bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan Juga Sekuang Yang Besarnya Bisa kita Pahami Semoga Demikian Dan Tentu Saja Ini Bagian Dari Supaya Kita Kalau Saya katakan Kita ini Yang ingin Ngalak Harokah Harokahnya Cinta Berasumah Nabi Harokahnya Kata Manatis Nabi Kita Bisa Apa Namanya Insya Allah Insya Allah Kita Menekuni Begini Bentuknya Apa Kita Serang Bada Allah Saja Karena Cinta Rasul Ada Cinta Allah Habis Cinta Kur'annya Ini Bagian Dari Yang Dituntut Oleh Allah S.W. Ikut Tentu Hidm Allah S.W. Ini Ngikutin Nabi Dia Ngikutin Sunnah Hasilnya Ada Dimana Di Dalam Hadis Nya Urutannya Kan Begitu Sehingga Kita Jangan Biarkan Setan Menyerang Kita Untuk Malas Untuk Menunda Atau Untuk Melemahkan Semat Kita Kita Sudah 11-12% Jadi Sudah Perjalanan Sudah Dimulai Sudah Sedang Berjalan Jangan Sampai Kita Sendirinya Menghentikannya Alangkah Naib Demikian Saya Sampaikan Dalam Mesra Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Kita Akhiri Dan Doa Kampara Majlis Assalamualaikum Mabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam